Kadal adalah salah satu dari keluarga reptilian yang bertahan selama jutaan tahun. Di masa itu pula mereka berjuang untuk bertahan dari serangan predator lainnya atau berburu mangsanya. Dari beberapa yang ada memiliki bisa atau racun, dan beberapa lagi memiliki bentuk yang mengerikan. Ini bertujuan untuk menakut-nakuti musuhnya agar segera pergi dan menjauh darinya. Inilah 7 kadal yang memiliki bentuk yang paling mengerikan di dunia. Prino Cepalus Disebut juga Toadhead Agama. Kadal kecil yang tinggal di gurun ini menunjukkan beberapa perilaku anehnya. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menurunkan dan menaikkan ekor mereka. Tubuh mereka bergetar saat mengubur dirinya sendiri dengan cepat di pasir dan menakut-nakuti predator dengan tampangnya yang aneh sekaligus tangar dan bulut yang berwarna-warni. Prino Soma Kadal ini berjuluk kodok bertanduk. Tubuh gemuk meliputi tanduk pelindung yang tebal dan duri. Mendiami lahang kering, lingkungan berpasir, mereka makan semut dan yang mengagumkan salah satu mekanisme yang paling mengerikan pada pertahanan alam. Ketika ketakutan, beberapa spesies dapat mengelirkan tekanan darah di kepala mereka, sampai pembulu kecil di sekitar mata mereka pecah dan menyemprotkan aliran darah kepada si penyerang. Molok Horidus Meskipun sama sekali tidak berhubungan dengan kodok bertanduk atau kadal, setan berduri atau molok telah mengembangkan banyak karakteristik yang sama dalam menanggapi lingkungan padang pasir, termasuk badan berduri. Kamu pelasa berpasir dan diet dengan mengkosum sesemut. Duri mereka membuat kadal ini agak sulit untuk ditelan oleh sang predator. Hidrosaurus bustulatus Melihat seperti merangkak langsung dari zaman permian, kadal selvin, milipina, adalah omnivora amphibia pemakan buah-buahan, kacang-kacangan, dan mangsa serang kekecil lainnya di dekat sungai tropis. Jari-jari kaki mereka diratakan memungkinkan spesimen kecil untuk melarikan diri dari sang predator dengan berjalan di atas air. Suatu sifat yang juga dimiliki dengan kadal balistik atau kadal jesus. Amliringkus bustatus Iguana laut ke pulau Galapagos ini membanggakan gaya hidup yang tidak dimiliki oleh reptil lain, seperti pinguin atau singa laut. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka di garis pantai, menyelam ke dalam air untuk makanan mereka. Charles Darwin dikenal jijik oleh hewan-hewan ini ketika pertama kali menemukannya, dan menyebut kadal ini dengan julukan Imps of Darkness. Helodermasus spectrum Hampir mirip dengan kadal manik-manik. Gila monster pernah diakui sebagai salah satu kadal di dunia dengan gigitan berbisa, memberikan neurotoksin yang menyakitkan melalui alur gigi yang tajam dan kecil. Kita sekarang tahu bahwa kadal lain ada juga yang memiliki bisa, meski dengan racun ringan, dan kadal gila monster masih yang paling beracun. Paranus komodoensis Komodo adalah kadal karnifora terbesar yang masih hidup saat ini, kadang-kadang mencapai hampir 10 meter panjangnya. Meskipun banyak dari makanan mereka bangkai busuk, mereka juga akan mengejar mangsa hidup yang besar, seperti rusa, untuk memberikan satu gigitan. Setelah itu, mereka hanya perlu menunggu saat korban mulai kehilangan darah dan terinfeksi. Berkat pola makan bangkai, air liur mereka cukup kaya dengan bakteri serius yang bisa melemahkan mangsa, dan studi berburu menunjukkan bahwa mereka juga memiliki racun. Selain itu, naga asli Indonesia ini dapat mengendurkan rahang mereka, meregangkan leher mereka, dan mengeluarkan peluma selendir berwarna merah untuk mendalam mayat secara utuh. Terima kasih telah menonton!